Untuk mengetahui kondisi lalu lintas pagi hari ini, kita akan terhubung dengan rekan Auriga Agustina dari Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, serta ada Janet Li dari Simpang Cirebon, Jawa Barat. Kita awal dari laporan Auriga Agustina di Gerbang Tol Cikampek Utama Kabupaten Purwokarta, Jawa Barat. Silahkan, Riga. Halo, Dani dan juga pemirsa pada pagi hari ini dari pantauan kami di ruas Tol Cikampek Utama. Ini terpantau ramai oleh kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa atau ke ruas Tol Perbulunyi, Jawa Barat. Dan memang, ini nampaknya masih banyak masyarakat yang akan melakukan mudik ke kampung halaman mereka masing-masing dari arah Jakarta. Memang untuk mengurai terjadinya kepadatan ruas arus lalu lintas, ini pihak jasa marka, memperlakukan skema atau arus sol lintas berupa kontraflow atau skema satu arah dari kilometer 47 menuju ke kilometer 86 di Tol Cipali. Dan memang untuk kepadatan yang terjadi di ruas Tol Cikampek Utama ini sudah terjadi sejak kemarin. Ini memang kemarin untuk pihak jasa barga juga sudah melakukan sistem kontraflow. Dan hari ini diprediksi masih akan terjadi kepadatan puncak arus sol lintas karena memang ini masyarakat masih akan melakukan mudik dan juga ini diprediksi masih banyak masyarakat yang akan melakukan wisata ke ruas-ruas jalan masuk kami yang ada di tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Jadinya kepadatan lagi, maka pihak jasa marga ini akan melakukan rekayasa berupa kontraflow lagi. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi yang terjadi di Simpang Cirebon, kita akan tergabung dengan rekan saya, Janet Tui. Janet, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi, Dani. Dan juga pemirsa puncak arus mudik di jalur arteri Pantura memang sudah melandai sejak kemarin. Kalau kita pantau pagi hari ini di Simpang Pemuda di kota Cirebon, tempat kami melaporkan, memang pagi ini suasananya cukup lengang. Baik itu arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jakarta maupun sebalik. Ya, memang lalu lintas yang di sini didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kalau kita lihat memang kemarin malam ini sempat ada beberapa masyarakat yang berangkat untuk mudik. Namun mayoritas yang melintas adalah masyarakat yang melakukan aktivitas di kota Cirebon. Nah, karena puncak arus mudik baru akan terjadi di tanggal 7 dan juga tanggal 8, maka titik pengawasan oleh petugas gabungan nantinya akan difokuskan di tempat-tempat wisata. Karena diprediksi akan ramai ini tempat wisata berapa hari ke depan karena masyarakat juga, anak-anak juga banyak yang lagi libur. Tentunya antisipasi arus balik juga akan dilakukan oleh petugas seperti nantinya akan ada tim urai. Dan juga pengamanan serta arus lalu lintas yang akan dialihkan begitu. Namun sifatnya masih situasional hingga saat ini. Tentunya kita akan nantikan apakah nantinya arus balik di jalur arteri pantura juga akan padat. Dan apakah antusias masyarakat untuk kembali ke perantauan ini apakah nantinya akan tinggi? Kita tentunya akan nantikan bersama-sama. Sementara demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Dani di studio.